Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semuanya hari ini kita akan melakukan pengendalian terhadap hama keriting atau hama trips pada tanaman cabai jadi contoh serangan hama trip kira-kira seperti ini jadi daunnya menggulung seperti itu nah dan ini akan kita lakukan pengendalian dan ini contoh bekas keriting sebelumnya ini sudah mulai sembuh jadi seperti ini teman-teman ini kemarin juga bekas keriting dan Alhamdulillah daunnya sudah membuka dan mulai sembuh dan ini adalah bahan-bahan yang kita gunakan untuk membasmi hama keriting jadi banyak macam bahan yang kita gunakan yang pertama kita menggunakan paket lengkap pesticida ya untuk khusus pemberantas keriting nah dari paket lengkap ini ada tiga yaitu yang pertama kita pakai samit yang kedua winder dan yang ketiga redan nah jadi ketiga bahan aktif ini kita gunakan untuk khusus membahasmi hama keritingnya dan kemudian yang kedua untuk mencegah serangan hama ulat jadi kita gunakan ini produk DGW yaitu dangke 40 WP dengan bahan aktif metomil 40% dan kemudian untuk fungisidanya sendiri hari kita memakai manzet manzet 82 WP dengan bahan aktif mankozet dan kemudian untuk pupuk daunnya perangsang daun kita memakai pupuk organik cair dan kemudian untuk perekatnya karena ini musim hujan kita memakai aristik jadi kesemua bahan ini kita mix kita campur dan langsung kita semprotkan kepada tanaman cabai kita oke lanjut untuk cara penyemprotannya sendiri kita lakukan benar-benar merata dan basah terhadap tanaman cabai baik di daun bagian atas maupun di daun bagian bawahnya jadi harus benar-benar merata dan basah nah setelah itu kita tunggu efeknya selama 2-3 hari insyaallah pasti akan ada perubahan demikian teman-teman terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih